Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada Yang tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate Dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menegangkan Nah sahabat mimin tentu saja kita pun mengetahui ya bahwa Sahabat-sahabat dari Kinanti ini telah ikut investasi yang dianjurkan Ataupun yang diajak oleh si Delia ataupun sebagai Anita ya guys Yang dimana mereka semua pun telah banyak yang tertipu atas investasi bodong itu Disini si gendut pun nampak begitu panik ketika dirinya mendengar sebuah berita Bahwasannya investasi tersebut adalah penipuan ya guys Dia tentu saja sangat begitu takut jika nantinya dia pun akan menjadi sasaran Ataupun menjadi korban dan dia pun tentunya sangat takut jika dia nantinya akan terlibat juga dalam kasus ini Karena polisi pun telah menangkap beberapa orang yang telah memajukan investasi ini dan menawarkannya kepada orang-orang ya guys Yang tentunya dia pun sangat begitu takut jika nantinya dia akan terseret atas kasus ini juga Bahkan si gendut ini pun telah mengajak Kinanti untuk bergabung bersama dengan investasinya yang telah ditawarkan oleh si Delia ataupun Anita ya guys Bukan hanya itu dia pun menawarkan kepada rekan-rekan yang lainnya Nah sahabat mimin kali ini Eyang Marta pun nampak begitu terkejut ketika mendengar Pembicaraan ataupun berita dari televisi tersebut Begitu juga dengan Jumi Yang dimana disitu Eyang Marta mengatakan kepada Jumi bahwa dia telah mentransfer uang sejumlah 150 juta ya guys Untuk melakukan investasi tersebut Tentu saja Jumi pun nampak begitu shock dan juga terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Eyang Marta Yang dimana Jumi pun mengatakan bahwa ternyata Eyang Marta juga sudah tertipu atas investasi itu ya guys Disini Eyang Marta pun juga begitu shock mendengar apa yang dikatakan oleh Jumi Karena beritanya sangat cukup ramai dan beberapa orang telah berhasil ditangkap Disini tentunya Delia pun sebagai Anita semakin merasa ketakutan Bahkan rekan-rekan kerjanya yang melakukan investasi bodong tersebut telah berhasil ditangkap Dan dia pun sangat begitu ketakutan jika dia akan tertangkap juga ya Nah sahabat mimin apakah kira-kira nantinya si Anita ini akan tertangkap juga Atau dia akan lolos dengan bantuan si Reno Yang dimana mereka saat ini telah bekerja sama bersama dengan Reno ya Dan jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron Terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di Antepe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.